Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT, subuh pagi hari ini kita berjumpa lagi. Jadi, senang dan bahagia rasanya, mudah-mudahan terkira kita di pagi hari ini menjadi petunjuk awal dari Allah untuk kita melakoni, menjalani hidup hari ini dengan baik, sukses dan bernilai ibadah di sisinya. Salam dan salam atas dunia kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya segala yang disyariatkan oleh Allah kepada makhluknya, kepada manusia, itu pastilah ada hikmahnya. Hikmah itu adalah manfaat yang dirasakan oleh hamba boleh jadi pada saat ia mengamalkan masih bertanya. Bahkan boleh jadi belum tahu apa manfaatnya. Tetapi, akan ia rasakan pada saat menjalani, bahkan boleh jadi manfaatnya dirasakan lalu disyukuri beberapa saat atau bahkan beberapa lama setelah kegiatan itu dilaksanakan. Jadi, seluruh sajak yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, pasang baik-baik di benak kita bahwa pastilah ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kalau manfaat yang diperintahkan oleh sang khalik, sang pencipta kepada hambanya, maka manfaatnya bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada sang pencipta, sang pembuat syariah. Pastilah bukan, karena Allah, inna allaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, maha kaya dari pujian hamba-hambanya. Maha terpuji dari segala yang disyukuri oleh makhluknya. Jadi, orang menjalankan syariat itu atau tidak, jangan pernah ada sedikit di benak manusia, di benak makhluk, di benak hamba, ada manfaat kepada Allah. Ini bedanya, jamaah sekalian, dengan kalau di sebuah istansi, di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Kalau ada perintah, ada kebijakan dari sang pimpinan, sang direktur, sang bos, sang kepala, kepada stafnya, maka manfaatnya boleh jadi jauh lebih banyak. Kepada sang pemimpin, mungkin ada manfaatnya juga, kalau berupa pendisiplinan kepada sang bawahan. Nah, terkait dengan itu, pemirsa sekalian, agama, konteks kita pagi hari ini, perintah melaksanakan sholat, lebih khusus kepada sholat subuh. Mungkin ada yang kita sedikit berlogika. Ini sholat subuh, di tengah enak-enaknya orang istirahat. Itu bagi sebagian orang, itu yang sering terlambat bangun. Dianggap waktu subuh itu masih waktu istirahat, padahal sudah bukan. Nah, Allah mensyariatkan sholat subuh bagi sebagian orang, kaum awam, yang terbiasa tidur di waktu subuh itu, dianggap berat. Camkanlah pemirsa sekalian, kalau Allah mensyariatkan ibadah di situ, bukan mengganggu. Sama sekali bukan. Tapi ada hikmah, ada manfaat yang Allah tahu besar gunanya bagi sang hamba sendiri. Nah, pemirsa sekalian. Dari ini awalnya, kita masuk kepada firman Allah. Allah memerintahkan sholat di waktu subuh itu, begini posisinya. Allah berfirman pada surah Al-Isra' Bismillahirrahmanirrahim Aqimis sholat Wahai makhlukku Wahai hambaku Dirikan sholat Lidulukis syams Pada saat tergelincirnya matahari Ila ghasaqil lail Sampai malam Ayat ini Dipahami bahwa Sehari semalam itu Ada kewajiban sholat Untuk menghambakan diri kepada Allah Yang itu yang kita sebut dengan Sholat lima waktu Ada pengkhususan di belakangnya Wa qur'an al-fajr Pada saat terbacanya Saya istilahkan disitu Quran terangnya Terbacanya fajar Fajar sering disamakan Diistilahkan oleh kita subuh Wa qur'an al-fajr Inna qur'an al-fajri Kana mashhuda Karena sesungguhnya Sholat di waktu pajar itu Sholat subuh itu Disaksikan Secara umum Kalau pemirsa sekalian Mencoba membuka terjemahan Yang orang bilang Terjemahan bahasa Indonesia itu Itu dikasih dalam kurung Disaksikan oleh malaikat Malaikat Itu benar Karena Allah mengutus malaikat Mengurus Hamba-hambanya itu Dalam segala urusan manusia Tapi Quran al-fajri Terangnya pajar itu Disaksikan oleh Allah Bagi orang yang melakukan sholat Terutama sholat subuh yang wajib Maknanya begini Kalau disaksikan oleh malaikatnya Allah Jangan difahami Pasif Nah itu kan disaksikan ustaz Sama kalau kita menyaksikan sesuatu Dikira pasif disitu Padahal Kalau Allah yang firmankan demikian Maka maksudnya disaksikan adalah Pasti akan diberkahi Itu perbedaan disaksikan dalam pandangan manusia Dan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Terutama bagi yang sholat Di waktu pajar atau subuh Kita lanjutkan setelah jadah saja Kompas TV Televisi berita independen terpercaya Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik Kompas TV Independen Terpercaya Saatnya nurani menjadi inti Menggerakan pribadi Untuk dapat bersinergi Dilajunya roda teknologi Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini Kompas Menjaga amanat hati nurani rakyat Untuk terus dapat menunjukkan arah Memastikan kendali Atas kecerdasan buatan Yang dipandu kebijakan nurani 58 tahun Kompas berinovasi Menyatukan teknologi Dengan hati Sedara masa buruk demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Dengan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara Ketahui peristiwa teraktual Yang terjadi di seluruh penjuru tanah air Dan saudara berikutnya kita akan pantau kondisi arus selalu lintas Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumaat pukul 3 sore Live di Kompas TV Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan Soal orang yang bekerja di istana Lugas beradu pendapat Ini adalah isu yang kadang ada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya Arahnya sudah jelas Itu tugas utamanya kok Dua opini yang berbeda Anda menyeroti kegiatannya Infrastruktur Itu adalah Dua arah Setiap Jumaat pukul setengah sembilan malam Live di Kompas TV Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Surah Al-Isra ayat 7-8 ini sangat jelas bagi kita bahwa Perintah melaksanakan sholat subuh Itu adalah sesuatu yang sesungguhnya Memberikan harapan Optimisme bagi kita semuanya Jiwanya begini Penghayatannya begini Sesungguhnya orang yang sudah dikaruniai oleh Allah Diberikan hidayah oleh Allah Rajin bangun sholat subuh Apalagi kalau sempat berjamaah Itu luar biasa lagi Bisa kita rasakan A Kita misalkan ini Si A yang sudah terbiasa bangun sholat subuh Fahamilah Ayo kita tegaskan disini Optimis sedikit Fahamilah bahwa sang A Ada optimisme Ada keyakinan hidup Yang besar Memulai Waktu subuh itu Bukan terganggu Dia sudah ada di benaknya Sebuah pengharapan hidup Mengawal hidup sebelum orang lain ramai Ibaratnya begitu Pemerintah sekali Jadi Dia ada rencangan hidup Optimisme dalam keagamaan Termasuk dalam hidup duniawi Kan Pengalaman saja ini dalam hidup Sebuah rumah tangga Kalau ada anak Kita punya dua anak misalnya Ada Si A Wah luar biasa ini anakku satu Subuh dia sudah tidak dibangunkan Kenapa Dia punya optimisme itu Dia memulai sesuatu Untuk yang ia kerjakan Dibanding misalnya Si B Ini anak saya satu Nanti jam 5.30 baru bangun Sudah berdoa Mereka orang di masjid Eh dia baru bangun Bisa dilihat Ini pengalaman saja Bagaimana Hasilnya Bagaimana Kerja-kerjanya sehari-hari Jadi Sesungguhnya Salat subuh yang disyariatkan oleh Allah itu Adalah Gambaran optimisme Seseorang Keyakinan Seseorang Jadi Itulah sebabnya banyak Ajaran bahwa Orang yang bangun Salat subuh Dilarang Dan bahkan Sebagian dokter Menegaskan Jangan tidur Setelah subuh Sebelum terbit matahari Secara terang Sebenarnya Kalau agama Memerintahkan begitu Kemudian penelitian Menegaskan bahwa Itu positif Maka Itu gambaran Saya katakan Di awal tadi Seluruh syariat Allah Pasti ada Hikmahnya Pemerintah sekalian Kita hidup ini kan dari Istirahat Makan Bekerja Tidur Istirahat Itu berputar terus Apa pas sesungguhnya Yang kita cari Sebenarnya Yang kita cari adalah Kesejahteraan Ini real Bagaimana meraih Kesejahteraan itu Kalau seseorang Baik Cara mengelola Temperatur batinnya Saya yakini Cara meraih hidup Yang baik itu Sangat dimulai oleh Inspirasi Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Awalnya Dari subuh hari Maka benar Ayat tadi Dari surah Al-Isra Inna Quran Al-Fajri Kana Masyhuda Sesungguhnya Terangnya Pajar itu Dan Salat disitu Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disaksikan oleh Allah Dijernihkan Pikiran kita Ada Keyakinan Yang keluar Bahwa saya Bagus Bekerja hari ini Saya mulai Dari sini Sebelum Disibukkan Kita bawa Seperti sehari yang Banyak diantara kita Yang aktivitasnya Harus di kantor Sebelum jam 7.30 Taruh misalnya Ceklog Orang yang keluar Dari rumahnya Jam 6.30 Macet Bayangkan Kalau ada diantara kita Yang selesai Salat subuh Sebelum jam 5 Diselesaikan Memang sebagian Malam Keluar dari rumah Jam Pas jam 6 Taruh lah Misalnya Begitu Lengan jalanan Anak kita Satu Dua Tiga Yang sudah bisa Berpakaian Sebelum jam 6 Kita antar Baik-baik Boleh Dua Tiga Tempat Tempat Ini contoh Hari-hari saja Dalam kota Bukankah hal itu Mengasyikkan Kita tiba di kantor Di meja Kita bekerja Sebelum Staff datang Semuanya Berangkat Dari perintah Allah menitapkan Salat Pajar Atau salat subuh Biasa sebelum jam 5 Kadangkala jam 5 Tapi bayangkan Kalau kita Salatnya Setengah 6 Baru mandi Maaf ini Jujur Seringkali kita Gholabahun naum Karena kelelahan juga Saya tidak katakan salah Karena kelelahan Sekali-sekali Sampai bangunnya Jam 5 Solatnya Jam 5 Lewat Mandinya Nanti jam Hampir jam 6 Ngurus anak Ngurus keluarga Ngurus tas Laptop Segala macam Baru dimulai Di pikiran kita Begitu sampai di kantor Seringkali Hal-hal yang tidak Perlu terjadi Terjadi di jalanan Paling tidak Mengganggu kejernihan pikiran Pemirsa sekalian Sekali lagi Solat yang Allah Perintahkan di waktu subuh Itu sangatlah besar Manfaatnya Bagi kehidupan Manusia Sesungguhnya Itu Dari segi Pelaksanaan solat Jadi Penyebarannya begini Pemirsa sekalian Solat subuh itu Yang kita Laksanakan Dengan baik Dengan tenang Dengan khusyuk itu Melahirkan Saya urayannya tadi Tapi kesimpulannya Melahirkan Kedisiplinan Satu Jadi Melahirkan kedisiplinan Dan Kedisiplinan Kepada Allah Melahirkan Kedisiplinan Kepada Job-job kita Tugas-tugas kita Maka Turunannya adalah Hasilnya Insya Allah Sesuai target Bahkan Sangat boleh jadi Pemirsa sekalian Pemimpin kita Banyak fahamin Kalau dia mau bertanya Bagaimana cara kerjanya Si A Dia tidak tanya Apa kerjamu hari ini Mana laporannya Anda Kalau pemimpin yang bijak Jadi kalau ada pemimpin Pertanyaannya Apa kerjamu hari ini Mana print outnya Mana laporannya Berarti dia juga Belum pemimpin yang sejati Maaf ini Dia baru pemimpin Yang belajar yang memimpin Tapi kalau ukuran Sampai memimpin itu Bagaimana sholat subuh tadi Ada tidak zikir Ada tidak Tausia-tausia singkat Kalau itu pertanyaannya Sesungguhnya dia bilang Kerjamu itu mudah-mudahan baik Bagaimana sekalian Kita lanjutkan setelah jadah Kompas TV Kompas TV kini hadir Di sebuah layanan TV berlangganan Nikmati program-program berkualitas Kompas TV Di TV berlangganan Pilihan Anda Sekarang Kompas TV Independen Terpercaya Mengambil nama tas tradisional Papua No Can Diartikan sebagai sebuah sistem Atau cara yang telah disahkan oleh negara Untuk menghitung perolehan suara Capres-Cewapres Calek dan parpol Di sebagian wilayah Papua No Can gantung Dengan tas No Can Sebagai kotak suara Dan No Can Big Man Keputusan sepenuhnya berada Di tangan ketua adat Yang paling berpengaruh Ikuti perkembangan dan informasi terkini Seputar Pemilu 2024 Hanya di Kompas TV Rumah Pemilu Mencari tahu Mendengarkan lebih utuh Dan mendalam Mempertanyakan rasa keadilan Saya mau minta klarifikasi Klarifikasi Saya dengar permintaan maaf Yang benar-benar Yang paling jendela Kita mengingatkan penguasa Menghibur yang papa Rosi Gubernur Lampung Kebingungan terkait nama daerah Saat Presiden Joko Widodo Berkunjung ke Lampung Tengah Segarkan kembali wawasan informasi Anda Dengan berita-berita peristiwa terkini Pilihan dari meja redaksi kami KTT ke-42 ASEAN Di Labuan Bajo, Rusa, Tenggara Timur Charles ketiga resmi menjadi Raja Inggris Menggantikan Ratu Elizabeth kedua Ikuti Kilas Kompas Setiap hari Pukul setengah 12 malam Live Di Kompas TV Pemsa sekalian kemusliman yang diperlihkan oleh Allah SWT Sesungguhnya Allah sebagai syari'at Atau pembuat syari'at Syari'at itu pembuat syari'at Manfaatnya itu kembali kepada makhluknya Itulah sebabnya Nabi tegaskan begini Dalam sebuah hadisnya Direwayatkan oleh Syekhani Syekhani jamaah sekalian Kita faham Kalau kita yang di pasar Yang di kantor Bukan di kampus Yang ahli hadis itu Syekhani artinya Perawi hadis nomor satu Bukhari dan Muslim Itu Syekhani Direwayatkan oleh Syekhani bahwa Kalau seseorang itu Meluangkan waktunya untuk menghayati Ni'mat-ni'mat Allah yang ada pada dirinya Legah Sehat keluarga Kondusif Kota Kondusif Suasana Itu ni'mat Allah Yang kedua Dan manfaat di sholat subuh itu Sekiranya kita tahu Tapi banyak diantara kita yang tahu Mudah-mudahan juga semua mengamalkan Tahu dalam hal ini Keyakinan Bukan sekedar tahu ilmunya Sekedar dibaca bukan Bukan sekedar seperti saya baca hadisnya hari ini Apa dampaknya bagi manusia Kalau tahu manfaat di sholat subuh itu Di sholat fajar itu La'atauha walau habuan Luar biasa ini pemerintah sekalian Ayo kita tahu Ayo kita kaji Ayo kita tanyakan Ini memotipasi diri saya tentu Seandainya kita tahu Suasana yang kondusif itu Sehat itu Karena itu bukan otomatis Itu pemberian Allah Dan manfaat sehat di waktu subuh Maka Tetangganya Merangkak ke sholat subuh Artinya Sedikit orang yang terkendala secara fisik Untuk datang sholat subuh Tapi berapa yang datang sholat subuh? Ada di Makassar ini masjid Sudah sampai lima baris softnya Ada Tapi ada juga yang cuma dua baris Atau sudah cuma dua soft Berapa rumah? Sekali lagi saya tidak mengerti pemerintah sekalian Saya mau mengingatkan untuk memotivasi diri saya Karena peringatan yang terbaik adalah Memperingati diri sendiri Berapa? Tapi itulah karena kalimat ini Nabi awali walau Bukan walau bahasa Indonesia Bukan Sekiranya ditahu Maka Banyak hamba-hamba Allah yang tahu ini Banyak Saya ada Kiai Di Makassar ini sudah 85 tahun usianya Apa? Apa kalau saya ditanya Apa Kiai sehat walafiat? Kenapa? Ternyata salah satu modal yang memotivasi dia Nanti sangat uzur Nanti ada kekhawatiran di jalanan Yang dia tidak bisa yakin bahwa dia bisa sampai ke masjid Baru tidak ke masjid Karena itu kebiasaannya Sekali lagi kepada diri saya Kita hari ini usia 40-an tahun, 50 tahun Sudah banyak tidak sholat subuh di masjid Banyak Kesehatan kita lebih sehat gak daripada orang yang sering sholat subuh itu? Ini dari segi duniawi Ya Jadi Nabi tegaskan La'atauha walau habuan Dia pasti mendatangi tempat sholat subuh itu Walaupun merangkak Saya ada sebuah masjid Saya sebut saya ajak jalannya supaya tidak dibilang ngarang Ada sebuah jalan di Makassari namanya jalan teduh bersinar Masjidnya Al-Ikhlas Ada satu orang Sudah menghampir usia 100 tahun Kita tahu Tidak misalnya yang tua sendiri Walau ada halangan misalnya Yang sudah mengakui kesakitan itu Artinya bahwa uzur ini sakit Kita fahami agama bahwa ini sudah uzur Sehingga kita di rumah Yang kedua Mungkin motivasi dari keluarganya ada Sudah bapaknya ibunya mau ke masjid Tapi sabar sang anak Dua tiga anaknya tidak ada lagi Diceramai orang tuanya Sudah tidak wajib ke masjid Padahal di hatinya bukan mau ngantar ke masjid Benar jaman sekalian Benar itu Wah sudah boleh di masjid karena uzur Tapi saya sebut jalannya Saya tidak menyebut orangnya dulu Jalan teduh bersinar Namanya Masjid Al-Ikhlas Ada satu hamba Allah Anaknya Keluarganya Masih mendurunkan Supaya dia sholat di masjid Mungkin Mungkin agak Agak dramatis ini Tapi Bagi orang yang faham bahwa Perintah Allah Mensyariatkan sholat subuh itu Sangat besar manfaatnya Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran Bagi kita sekalian Jadi Kembali pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Perintah ini Menghendaki kejujuran dari kita semuanya Sholat subuh itu Bahkan ada Anjuran dari Rasul begini Ada yang bertanya Bagaimana kalau orang Pekerjaannya dia harus Taruhlah misalnya kita contohkan Harus larut malam Karena sibuk Agama menganjurkan Kalau ada pekerjaan Yang sungguh-sungguh Memaksa kita untuk Ghalabahu Terkelahkan oleh tidur Karena kelelahan Menyebabkan Sholat tertunda Menyebabkan Menyebabkan sholat Agak Daya Terabaikan Maka Agama Mengajarkan Upaya akan mencari pekerjaan Yang tidak seperti itu Pemerintah sekalian Mudah-mudahan Apa Tak kira kita pagi hari ini Kita coba Mengangkat lagi Kok Allah Menyariatkan Sholat subuh Bahkan ada tambahan Di dalamnya Bahwa sholat sunat Dorakat Sebelum sholat subuhnya Sholat sunat sebelumnya Khairu minat dunia Wa mafiha Itu tidak lain Allah Mau tegaskan Bahwa Itu baik bagimu Apa yang baik bagi manusia Pikirannya sehat Pikirannya jernih Apa lagi yang baik bagi manusia Sebagai hamba Rezkinya ada Allah tegaskan Nahnu naruzuku Kami lah yang memberimu rezeki Kalau inilah yang kita fahami Jemaah sekalian Terutama tentu kepada pribadi saya Mudah-mudahan Allah Akan menjamin Kebaikan hidup kita Intinya Pelajari Fahami Laksanakan Apa yang Allah syariatkan Termasuk di dalamnya Sholat Subuh Mudah-mudahan Allah Memberikan petunjuk kepada kita Ma'una dan hidayahnya Mudah mengamalkan ini Sehingga Kehidupan kita juga Menjadi jaminannya Allah Bukan diurus sendiri oleh kita Merasa hebat sendiri Allah yang mengatur itu Mohon maaf atas segala kekurangan Hadanullahu Iyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax